STROBERI DAN COKLAT Oh, Romeo, kekasihku. Di bulan purnama ini, kau sedang apa? Cahaya ini bagus sekali. Ini waktunya selfie. Apa kau tahu, Romeo? Satu, dua... Juliet! Juliet, tenanglah. Ini aku. Romeo, kenapa kau datang lewat sini? Aroma stroberimu menarikku. Bahkan dalam kegelapan coklatnya malam, kekasihku. Romeo? Juliet! Romeo? Berikan sendok panjangku. Coklat kek beraninya kau datang ke sini. Juliet! Tolong bebaskan Romeo. Diam, anakku. Kemohon, Tuhan. Juliet adalah duniaku. Tidak, di dunia manapun kau dan Juliet akan bersama-sama. Bawa anak lanjang ini keluar sekarang. Yes, buku-buku. Juliet! Juliet, alamanku! Oh, Romeo! Juliet! Romeo! Kalau kau bertemu dengan pemuda payah itu lagi, kau akan diusir dari sini. Oh, Romeo! Jangan coba-coba dekati Juliet lagi. Akanku renggut kerak-kerakmu, coklat penakut. Juliet, kalau kita bisa bersama-sama ke dalam oven terpanas atau ke freezer paling dingin, aku adalah pergi bersamamu. Apa kau kehilangan akal sehatmu? Anak perempuannya musuh bebyutanku, kau akan ayah usir dari rumah ini kalau kau bertemu dia lagi. Tidak adil, aku dan Juliet itu benar-benar saling mencintai. Anak pahaya, kau benar-benar kehilangan akal sehatmu. Suamiku, jangan marah-marah. Romeo, cepat minta maaf pada ayahmu. Eh, itu tidak penting. Pesta hari Valentine sebentar lagi. Gadis coklat cantik akan kita temukan. Yang tepat untukmu dan keluarga ini. Ayah, aku tidak terima. Romeo, tolong dengar dulu. Kalau kau tidak menjadi strawberry cake, kau dan Juliet tidak akan bisa bersama. Kalau begitu, aku akan jadi strawberry cake. Apa? Kau tidak boleh bertemu Juliet lagi. Ingat itu. Aku harus tidak yang paling cantik di pesta Valentine. Benar sekali. Ini adalah bread barbershop. Aku yakin master bread bisa mengubah coklat menjadi strawberry. Lalu orang tua Juliet akan merestui hubungan kami. 98, 99, 100. Itulah jumlah yang kumaksud untuk hari Valentine. Nona, tapi bagaimana denganku? Datang tahun depannya. Tapi aku sudah bawa semua uangku. Uang tidak berguna tanpa kekasihku. Oh, Juliet. Oh, Juliet. Brad, inilah satu-satunya cara, sungguh. Baik, nak. Tidak semuanya dibuat sama lezatnya dengan coklat kek. Kenapa kau mencoba untuk berubah? Aku harus jadi kue stroberi demi Juliet dan agar aku bisa mencintainya. Karena tanpa Juliet, bahkan kue coklat paling kaya pun terasa miskin. Oh, jangan menangis. Tapi, Juliet itu siapa? Juliet adalah kekasihku stroberi yang manis. Tapi, teman-teman keluarga kami adalah musuh bebuyutan. Tidak beruntungan, mas. Coklat keks belum pagi tiba. Kau adalah warna kotoranku. Kenapa stroberi jadi cerewet padahal sudah tidak musim semi lagi? Oh, bukan apa-apa selain buah beri beku. Selama ratusan tahun keluarga kami berdikai. Ketidak beruntungan melanda coklat kek sebelum pagi tiba. Aku ingin tahu dari mana aroma tidak enak ini berasa. Itu adalah stroberi. Kau adalah warna kotoranku. Ayo hadapi aku otak kek. Ayo, otak kami masih jadi musuh bebuyutan. Ayo, hajar dia ya. Ayo, maju. Maju, maju. Aku belum pernah melihat kecantikan sejati hingga saat ini. Aku rasa stroberiku bisa meledak. Ya, ayo. Dalam pandangan pertama, aku dan Juliet langsung jatuh cinta. Kami tidak akan biarkan orang tua kami menghalangi takdir cinta kami. Romeo yang tragis. Sangat sedih ya. Kumohon, buat aku jadi stroberi sekarang. Lalu orang tua Juliet pasti akan merestui cinta kami. Baiklah, sobat. Akan aku buat kau jadi stroberi selais paling manis di kota ini. Wilk, bawa semua peralatan stroberiku ke sini. Baik, pak. Setelah aku selesai, kau sendiri tidak akan tahu siapa dirimu. Apa kau siap? Ya, untuk apa saja. Pertama-tama kita singkirkan hiasan coklatnya lebih. Juliet adalah seluruh hidupku dan hiasan ini mengganggu. Hei, dengarlah halangan cinta. Jatuhlah. Itu norak sekali. Aku jadi berhimpin. Sekarang waktunya untuk krim stroberi. Krim merah muda ini sama murninya dengan cinta kami. Oh, stroberi. Sama seperti rambutnya Juliet yang cerah. Oh, Juliet. Hah? Matamu di malam hari bersinar lebih terang dari bulan purnama penuh. Wilk, tutup mulut pemuda ini biar aku bisa begatnya. Master Brad, tarik nafas dalam. Jumlah semua uang yang akan dibayar oleh Romeo padamu. Oh, sangat sempurna. Selamat, nak. Sekarang kau jadi stroberi. Venus, Dewi kecantikan dan cinta sejati telah mengirim bar berberat yang hebat untuk memperbaharui harapanku sekali lagi. Oh, Julietku sayang. Akhirnya kita akan segera bersama-sama. Wah, aku lelah. Ayo, tutup salonnya. Iya. Siapa yang akan datang? Oh, bagaimana kalau mereka tahu aku adalah coklat kek? Oh, beri-beri-beri kelihatan segera seperti albiri dulu. Kepok cantik. Mereka tidak mengenaliku. Sekarang aku harus mencari Juliet yang cantik. Aku minta maaf. Kau siapa? Ayah. Apa yang dia katakan? Ayah, tenang dulu. Aku akan jelaskan pada ayah. Diam. Kau adalah ahli waris dari klan coklat. Sekarang kau jadi stroberi kek yang bau. Romeo, kau kelihatan lebih baik dengan seluruh coklatmu ditutupi. Selamat. Kau menjadi stroberi kek. Ya, itu coklat sekali denganmu. Seharusnya kau berubah lebih cepat. Untuk menikah dengan Juliet yang cantik, sekarang aku jadi stroberi kek. Kepohon, Tuhan. Biarkan kami menikah. Tidak boleh. Karena satu-satunya pewarismu berubah menjadi stroberi. Ini adalah akhir dari keluargamu. Sebaiknya kau jangan senang dulu, Tuhan. Coba lihat siapa yang ada di sini. Apa? Apa itu? Juliet? Kenapa kau menjadi coklat kek anakku? Apa dia menipu? Oh, tidak. Aku berubah agar bisa bersama Romeo. Suamiku. Apa yang telah kau lakukan? Kau benar-benar memalukan. Ayah, sakit. Kau memakai krim stroberi di atas dirimu membuat kami semua malu. Ayo sekarang, pulang. Suamiku, tenankan dirimu. Apapun yang kau lakukan, ayah tidak akan biarkan kau bersama dia. Ayo, pulang. Cukup. Kumohon, hentikan kalian semua. Kenapa kalian membuat kami sangat menderita? Biarkan kami saling mencintai. Juliet, ayo kita pergi. Ya, Romeo. Hei, tunggu. Juliet, kita akan melewati hadangan apapun yang menghalangi cinta kita bersama-sama. Romeoku sayang. Bersamamu, kemanapun aku akan pergi. Selamatkan, Juliet, dari penjahat itu. Baik, bawa Romeo sekarang juga. Dasar anak muda payah. Kembalilah dengan tenang. Juliet, kematian pun tidak bisa merenggutmu dariku. Romeo, tantamu, aku tidak akan kemana-mana. Sekarang, untuk saatnya telah kalian tunggu-tunggu, saatnya untuk memilih pasangan valentine tahun ini. Dan pasangan valentine tahun ini adalah... Selamat aku ucapkan, Romeo dan Juliet. Mereka adalah pasangan coklat dan stroberi cake. Lezat sekali. Obong kosong apa ini? Cepat turun dari sana. Dan sekarang mereka akan berpelukan. Strawberry dan coklat menjadi satu. Romantis sekali. Mereka mengaikkan semuanya. Hentikan ini sekarang juga. Dan aku ucapkan selamat. Pasangan Valentine tahun ini akan mendapatkan hadiah istimewa dari ratu. Siapa yang peduli dengan hadiahnya? Sebuah mobil tolak baru. Wow, luar biasa. Misalkan diri kalian. Vanhause Eclare Estes. Wow, keren. Bukan itu saja para hadirin. Kalau mereka berdua sampai menikah, ratu akan menghadiahkan satu juta dolar. Satu juta dolar. Oh, jurek itu cantik benar tidak menurutmu? Romeo memang hebat, aku akui. Juliet itu cantik benar kan menurutmu? Aku rasa begitu. Tidak ada yang bisa mengatur siapa yang dicintai oleh anak. Manika! 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 Orang tua kita juga bersorak serai. Aku tahu. Jadi kalau begitu, sepertinya mereka akhirnya menerima kita. Aku mencintaimu, Juliet. Aku juga, Romeo. Wow! Romeo dan Juliet akhirnya bisa bahagia. Itu cinta sejati. Ya. Master Fred, kau tahu? Romeo dan Juliet ingin menjadi kue lainnya. Kenapa kau tidak mengubah mereka? Kenapa lagi? Penata rambut sejati memenuhi apa yang dibutuhkan pelanggan, ya kan? Wow! Aku tahu pasti ada alasannya. Aku pikir kau mencoba mendapat uang lebih banyak untuk kaya rambut yang sama. Apa maksudmu bilang begitu? Wow! 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 Yeah!